Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurut Bapak, bagaimana Pak? Bakti sosial yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Tawang Bangu bersama dengan LPPM hari ini, menurut Bapak gimana Pak? Menurut Bapak ini sangat menyenangkan, jadi membantu rakyat. Membantu rakyat ya Pak? Iya, iya, iya. Jadi kegiatan ini sangat membantu ya Pak? Membantu masyarakat yang ada di, khususnya untuk di desa ini. Harapan Bapak kedepannya untuk acara-acara seperti ini gimana Pak? Acaranya kalau bisa dilanjutkan setiap tahun atau setiap dua bulan kali gitu ya Pak? Setiap dua bulan kali gitu ya Pak? Setiap dua bulan kali, ya nggak apa-apa lah. Ya jadi teman-teman, Bapak Yono ini bilang kalau acara ini sangat membantu masyarakat, khususnya ada di desa di tempat ini. Terus harapannya semoga kedepannya lagi acara ini terus ada. Karena sangat baik ya Pak? Sangat membantu masyarakat yang ada di sini, khususnya desa di tempat ini. Oke guys, terima kasih Pak, salam dulu Pak. Saya sedang bersama Bapak siapa Pak? Namanya Pak? Bapak Sugito. Iya, Bapak rumahnya di mana Pak? Dengar mana Pak? RD3. RT3, oke. RT3 Pak. Jadi saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak acara ini bakti sosial yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Taung Mangu dan LPPM, menurut Bapak gimana Pak? Sangat baik ya Pak? Baik. Nah, harapan Bapak kedepannya untuk acara-acara seperti ini gimana Pak? Ya, selanjutnya ya bisa. Bisa terus jalin. Kembang. Iya, berkembang ya Pak. Karena sangat membantu masyarakat ya Pak, khususnya ada di desa ini ya Pak. Iya. Oke Pak. Ibu, namanya saya apa? Elisa. Elisa. Menurut Bu Elisa, gimana? Kegiatan hari ini bakti sosial yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Taung Mangu bersama dengan LPPM, menurut Ibu gimana? Yang menjelas acara ini sangat membantu, apalagi khususnya untuk yang lansia-lansia yang dirasa kurang mampu lah. Jadi kegiatan ini sangat membantu ya? Bermanfaat sekali. Iya, sangat bermanfaat, sangat membantu untuk masyarakat, yang khususnya untuk lansia yang umurnya sudah lansia gitu ya Pak? Nah, untuk kedepannya harapan Ibu gimana sih? Untuk acara seperti ini, kedepannya gimana? Iya, untuk kedepannya semoga semakin banyak kegiatan-kegiatan yang membantu seperti ini. Oke, jadi kata Ibu Elisa bilang, kegiatan ini sangat membantu masyarakat yang ada di sini, dan kedepannya harus lebih lagi. Bukan hanya sebulan sekali, tapi kalau bisa setiap hari. Oke guys. Oke, terima kasih. 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 Terima kasih.